Ini peringatan bagi Anda, para pria di luar sana yang jarang atau bahkan tidak pernah memperhatikan kebersihan barang pribadinya. Tolong rajin dibersihkan ya. Pasalnya, seorang pemuda 24 tahun bernama Zach mengeluhkan aroma bau dan ujungnya mengganggu pada alat vitalnya dalam sebuah acara TV E4 dari Inggris yaitu The Sex Clinic, karena ia tidak pernah membersihkannya dengan baik. Bayangkan, sebau apa? Meski berita ini sudah terbilang usang, karena dipublikasikan pada 7 Februari 2019 di beberapa media internasional, tetap saja ini bisa menjadi informasi yang berguna bagi Anda supaya lebih memperhatikan kehigienisan alat vital Anda. Dr. Naomi Sutton, dokter yang memeriksa kondisi Zach, mendeskripsikan aroma itu berasal dari produksi smegma. Smegma sendiri terbentuk dari kulit mati, minyak, dan kelembapan. Itulah yang membuat kulit luar barangnya terlalu sensitif untuk ditarik kembali. Dr. Sutton kemudian bertanya, seberapa sering pemuda tersebut mencucinya. Zach berkata, ia membersihkan bagian batang dan testis. Tapi ia tidak membersihkan bagian bawahnya, karena terlalu sensitif baginya untuk digosok dengan flannel dan sabun. Zach mengaku, ia hanya menggosok sekilas saat mandi. Dan ternyata, Zach tidak pernah menarik kulit luarnya dengan benar selama 24 tahun. Ia kira adik kecilnya mungkin masih bisa tumbuh dengan kulit luarnya yang tidak bisa mengimbangi. Mengejutkannya lagi, ia juga sebelumnya baru berhubungan dan terinfeksi gonorrhea dari beberapa wanita. Oh my God, betapa menjijikannya itu. Seperti yang dilansir dari Metro, penonton pun merasa jijik dan sedikit merasa kasihan kepada pria tersebut karena cukup berani untuk tampil di acara TV dan berbicara tentang masalah kesehatan alat vitalnya yang ternyata penyebabnya karena ia tidak membersihkannya dengan baik. Yah, setelah Anda menonton video ini, kami harap Anda sudah membersihkan milik Anda dengan baik ya.